Intro Diduga karena cemburu buta, seorang pemuda atas nama Erik Jayawan Siagian tewas di tikam orang tidak dikenal. Korban tewas dengan dua luka tusukan di bagian dada dan pinggang. Pada saat kejadian, warga sempat melarikan korban ke rumah sakit terdekat, namun korban meninggal dunia saat masih dalam perjalanan. Pihak kepolisian Polres Asahan yang datang ke lokasi kejadian langsung membawa korban Erik ke rumah sakit pematang siantar guna keperluan otopsi. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Tangis istri sanak keluarga pun pecah saat jenazah korban datang menggunakan ambulans. Orang tua korban sempat pingsan melihat jenazah anaknya yang sudah terbujur kaku di hadapannya. Informasi didapat dari warga sekitar sebelum kejadian pembunuhan. Pada saat itu korban baru selesai mengantar pacarnya. Usai mengantar pacarnya, korban datang ke tempat hiburan gondang yang tidak jauh dari rumahnya. Pada saat berada di tempat hiburan tersebut, korban tiba-tiba tersungkur dengan kondisi tubuh bagian perut berlumuran darah. Beberapa saksi yang melihat korban Erik bersimba darah langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Tadi pagi, tahunya kita. Gara-gara apa? Ya kalau itu kita nggak tahu gara-gara apanya. Saat ditemukan gimana kondisinya Pak? Ya kondisinya dia, kalau tempat gondang itu dia lebih di situ. Ya kita nggak tahu kejadiannya kan. Ada informasi diduga Pak? Ya kalau itu nggak tahu kita ada informasi diduga kan. Ya ada berapa luka tusukan ini Pak? Dua. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!